Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan tentang metabolisme seluler atau katabolisme di pertemuan ke 10 disini saya akan memperkenalkan dulu apakah yang dimaksud dengan katabolisme katabolisme adalah reaksi pengurian senyawa yang kompleks menjadi senyawa yang sederhana reaksi ini melepaskan energi sehingga macam-macam dari katabolisme yang pertama ada katabolisme karbohidrat yang kedua ada katabolisme lemak yang ketiga ada katabolisme protein jika katabolisme karbohidrat dibagi menjadi 3 yaitu respirasi aerob kedua respirasi anaerob yang ketiga adalah fermentasi jika katabolisme lemak ada katabolisme lemak menjadi gliserol dan asam lemak jika protein protein menjadi asam amino disini respirasi aerob saya akan menjelaskan respirasi dengan glukosa sebagai bahan baku yang diurekan menjadi karbon dan air serta menghasilkan energi disebut dengan katabolisme karbohidrat katabolisme karbohidrat yang pertama ada respirasi aerob dengan rumus kimia ada C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi 6CO2 ditambah 6H2O ditambah 36 ATP empat tahap dari respirasi aerob yang pertama ada glikolisis yang kedua ada dargaboksilasi oksidatif yang ketiga ada siklus krep yang keempat ada sistem transport elektron kalau respirasi anaerob disini adalah contohnya fermentasi yang pertama ada fermentasi alkohol yang kedua ada fermentasi asam laktat nah disini saya akan jelaskan tentang proses dari respirasi aerob jadi yang pertama disini adalah organel sel mitrokondria karena mitrokondria berfungsi sebagai respirasi yang pertama ada glikolisis glikolisis ini adalah glukosa menjadi asam piruvat masuk ke dalam mitokondria di dalam mitokondria disini ada siklus krep siklus krep ini menghasilkan energi kimia yang akan menghasilkan elektron transport dan oksidatif fosfolirasi ketiga proses tersebut dapat menghasilkan ATP kemudian disini ada perbedaannya jadi kalau glikolisis tempat terjadinya adalah disitoplasma produknya hasilnya adalah 2 asam piruvat 2 NADH dan 2 ATP jika yang kedua adalah derkapoksilasi oksidatif tempat terjadinya adalah membran luar mitokondria produknya adalah 2 asetil-OA 2 NADH dan 2 CO2 jika siklus krep disini tempat terjadinya adalah matriks mitrokondria produknya adalah 2 FADH2 6 NADH 2 ATP 4 CO2 yang terakhir ada transport elektron tempat terjadinya adalah kristal mitokondria dan produknya adalah 38 ATP dan H2O nah ini adalah struktur dari mitokondria yang pertama ada matriks kristal membran luar dan membran dalam nah ini adalah proses dari respirasi tadi sama yang saya jelaskan jadi ada glukosa menghasilkan 2 PGAL kemudian dia ada ATP-nya menghasilkan 2 piruvat dan 2 piruvat ini akan menjadi 2 asetil-OA 2 asetil-OA akan menghasilkan 2 NADH dan akan ke siklus krep dari siklus krep tersebut akan menghasilkan 6 NADH dan 2 FADH2 nah ini adalah proses dari glukolisis merupakan pengurayan molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon secara enzimatik menghasilkan 2 molekul asam piruvat yang memiliki 3 atom karbon glukolisis ini terjadi pada sitoplasma jadi glukosa 6 karbon langsung dia akan menghasilkan menghasilkan 6 C glukosa fosfat dan prontosadifosfat kemudian ada 3 karbon 2 PGA kemudian ada juga menghasilkan 3 karbon 2 PGA, 3 karbon dan akan menghasilkan 2 asam piruvat dekarboksilasi oksidatif merupakan reaksi antara atau junction dari glukolisis dan siklus krep DO atau dekarboksilasi oksidatif ini terjadi di membran luar mitokondria jadi disini prosesnya adalah asam piruvat kemudian ditambah NAD plus dan asetil-CoA kemudian akan mengeluarkan NADH dan mengeluarkan karbon dioksida menghasilkan asetil-CoA nah ini secara singkat tentang skema reaksi dekarboksilasi oksidatif mulai dari maltosa menjadi glukosa dan galactosa ini juga akan menghasilkan glukosa dari glukosa ada glukosa 6P fructosa 6P dan fructosa 1,6 di fosfat gliseral D3P dan akan menjadi asam piruvat nah siklus krep atau siklus asam citrat merupakan reaksi antara asetil-CoA dengan asam oksaloacetat yang kemudian membentuk asam citrat siklus krep disebut juga dengan siklus asam citrat karena menggambarkan langkah pertama dari siklus tersebut yaitu penyatuan asetil-CoA dengan asam oksaloacetat untuk membentuk asam citrat jadi siklus krep ini terjadi di matriks mitokondria nah ini adalah proses dari siklus krep jadi yang pertama asetil-CoA menghasilkan mengeluarkan CoA dan menghasilkan asam citrat dari asam citrat akan menghasilkan iso citrat ya iso citrat ini akan mengeluarkan Co2 akan menghasilkan asam getoglutarat dari asam geletoglutarat ini mengeluarkan juga Co2 dan menghasilkan mengeluarkan NADH plus H plus langsung ke siklus krep dari siklus krep ini akan ke siklus sinat dari siklus sinat ke fumarat dan akan ke malat setelah itu ke oksaloacetat nah ini adalah transport elektron jadi transport elektron adalah tahapan terakhir dari reaksi respirasi aerob transport elektron sering disebut juga sistem rantai respirasi atau sistem oksidasi terminal molekul yang berperan penting dalam reaksi ini adalah NADH dan FADH2 yang dihasilkan pada reaksi glikulisis dari kapoksilasi oksidatif dan siklus krep transport elektron terjadi di kristal mitokondria nah ini perhitungan energi dari total respirasi aerob ada tahapannya yang pertama glikulisis produknya adalah 2 asam piropat 2 NADH dan 2 ATP menghasilkan 6 ATP dan 2 ATP kalau DO ini produknya 2 asetilcoa 2 NADH dan 2 CO2 jumlah ATP 6 ATP dan siklus krep 2 FADH2 6 NADH 2 ATP 4 CO2 dan menghasilkan 4 ATP 18 ATP dan 2 ATP jika transport elektron 6 CO2 6 H2O dan menghasilkan 38 ATP jadi disini total energi yang dihasilkan respirasi aerob adalah 38 ATP nah ini kalau respirasi anaerob contohnya tadi ada fermentasi alkohol jadi fermentasi alkohol ini adalah asam piropat diubah menjadi asetil dahit dengan menghasilkan CO2 dan dikatalisis oleh asam piropat dari hidrogenase kemudian diubah menjadi etanol sehingga contoh dari fermentasi alkohol adalah pembuatan roti pembuatan tape dan anggur nah ini adalah reaksinya mulai dari glikulisis C6 H12O6 kemudian menghasilkan 2 piropat dan di pembentukan etanol akan menghasilkan 2 asetil dahit dan 2 etanol fermentasi asam laktat disini adalah asam piropat diubah menjadi asam laktat oleh NADH tanpa menghasilkan CO2 jadi C6 H12O6 menghasilkan 2 C3H6O3 ditambah 2 ATP contohnya adalah lactobacillus bulgaribus nah jika pasokan oksigen ini adalah sel-sel otot manusia berkurang maka akan terjadi fermentasi asam laktat jika pasokan oksigen otot dari darah kurang maka sel-sel otot akan membuat ATP melalui fermentasi asam laktat jika terjadi penimbunan asam laktat maka akan menjadi kelelahan dan untuk tetapi jika kita istirahat maka asam piropat akan dibawa darah menuju hati untuk diubah kembali menjadi asam piropat sehingga tubuh segar kembali nah ini adalah reaksi fermentasi asam laktat mulai dari C6 H12O6 jadi 2 piropat memerlukan energi 2 ATP dan menghasilkan energi 4 ATP sehingga akan terjadi pembentukan laktat menjadi 2 laktat terima kasih sekian dari yang saya presentasikan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh